Sebuah mobil terbakar Warga yang melintas di jalan Mula Warman dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya satu unit mobil pick up yang mengangkut tangki air pada minggu siang sekira pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Meski tak ada korban jiwa, namun kejadian tersebut sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalan Mula Warman. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Tarakan, Irwan mengatakan, setelah mendapatkan laporan pihaknya langsung menerjunkan petugas dari markas sektor barat untuk menjinakan api. Pengemudi pun sempat terjebak, tidak bisa keluar mobil namun berhasil diselamatkan petugas pemadam. Ia menjelaskan, hingga saat ini belum diketahui secara pasti asal muasal api. Namun dugaan sementara, api berasal dari bagian mesin mobil yang mengalami korsleting kelistrikan. Ada pun kronologi kejadian, saat itu pengemudi berkendara dari jalan Yosudarso menuju SPBU Mula Warman. Namun di depan toko panasonic jalan Mula Warman, tiba-tiba asap keluar dari depan mobil yaitu tempat mesin. Meski pemadaman dilakukan cukup lancar, namun ia menyayangkan masih banyak warga Tarakan yang belum memahami maksud sirine dalam kondisi darurat. Di beberkannya, dalam beberapa kejadian kebakaran, pihaknya terkendala dalam menjangkau lokasi karena adanya kendaraan yang enggan menepi meski sirine kendaraan PMK sudah berbunyi cukup keras. Sehingga ia mengimbau kepada masyarakat agar dapat mendahulukan kendaraan yang telah menyalakan sirine saat berkendara. Jam 14.05, armada PMK sudah nyampe langsung melakukan pemadaman. Alhamdulillah, dalam waktu 3 menit sudah kita padamkan. Korban jiwa tidak ada. Seperti kita selamatkan dari dalam. Jadi penyebabnya sejauh ini korseletin ya, kemandan? Ya, terhadap kabel aki dengan radiator. Agus Dian Zakaria melaporkan